Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Jawa Barat berhasil mengungkap sindikat pemobol situs salah satu agen travel, MG Holiday. Akibat ulah para tersangka, agen travel MG Holiday merugi hingga ratusan juta rupiah dalam waktu kurang dari satu bulan. Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Jawa Barat, meringkus delapan pelaku sindikat berdasarkan situs salah satu agen jasa travel, yaitu MG Holiday. Dari tangan para tersangka, petugas berhasil mengamankan sejumlah alat bukti kejahatan berupa 7 unit laptop, belasan smartphone, serta sejumlah buku tabungan lengkap beserta kartu ATM. Modus para tersangka yakni dengan merusak ID milik situs MG Holiday, sehingga seluruh akses data berpindah ke perangkat milik pelaku. Setelah itu, para tersangka mempergunakan akun MG Holiday untuk membuking sejumlah hotel secara gratis karena tagihan hotel mengatasnamakan pihak travel. Meski baru berjalan selama kurang dari satu bulan, akibat ulah para tersangka, salah satu agen travel ini merugi hingga 300 juta rupiah. Menurut seorang pelaku, ilmu meretas akun ini diperolehnya secara otodidak. Sedangkan hasil kamar hotel yang diperoleh, para pelaku tidak semua dijual. Sebagian dipergunakan para pelaku untuk berlibur dan menginap. Untuk meretas hotel, saya hanya membutuhkan satu user ID, username sama password. Lalu saya pakai, mengambil fashion sama cookies menggunakan box suit dan saya mencoba mengaksesnya dengan SQL Edition. Setelah itu, saya mendapatkan akses DB-nya full. Selain kedelapan pelaku, polisi pun masih mengejar tiga pelaku lainnya yang berstatus DPO. Akibat perbuatan mereka, kedelapan pelaku dijerat pasal tentang undang-undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara, serta denda paling besar 7 miliar rupiah.